Shalom keluarga damai, senang sekali hari ini, Rabu 1 Juni 2022, kita dapat bersama-sama berjumpa kembali dalam program Samas Sapaan Damai Sejahtera. Tema kita pada hari ini adalah pengakuan tentang Tuhan. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari serta kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Tolong kami untuk bisa mengerti firmanmu yang suci. Berbicara lah kepada tiap kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita kali ini terambil dari Lukas Pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Demikian. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka. Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus. Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras. Supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, tanggal 1 Juni adalah tanggal spesial di kalender kita. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dasar negara yang pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1945. Dari apa yang dituliskan oleh sejarah, proses pembentukan Pancasila ini tidaklah mudah. Sebab ada banyak golongan di Indonesia. Semua ingin memasukkan ide atau pikirannya sebagai dasar negara kita. Kita bersyukur karena rumusannya pada akhirnya terwujud seperti sekarang ini. Sebuah dasar negara yang menyatukan bangsa Indonesia hingga kini. Teruji hingga nyaris 77 tahun. Kalau kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Nampaknya hal perdebatan dan perbedaan pandangan itu sudah lumrah terjadi sejak dahulu kala. Misalnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang pandangan orang tentang siapa dirinya. Para murid menyebut beragam jawaban. Ada yang bilang Yohanes membaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Namun Tuhan Yesus tertarik juga untuk bertanya kepada murid-murid tentang siapa dia menurut mereka. Petrus adalah seorang yang menjawab. Katanya, Mesias dari Allah. Menarik karena Tuhan Yesus tidak mengomentari jawaban orang-orang di luar sana. Tetapi justru memberi komentar khusus tentang jawaban Petrus. Tentang Mesias. Pada waktu itu memang umum jika kata Mesias dikaitkan dengan pembebasan dan kejayaan Israel kembali. Tuhan Yesus meluruskan makna yang sebenarnya. Yaitu bahwa ia adalah Mesias yang menyelamatkan melalui penderitaan dan pengorbanan serta kebangkitan. Bukan Mesias yang merupakan penguasa yang memimpin kemerdekaan dan mengembalikan kejayaan Israel seperti dulu. Ini penegasan yang penting. Sebab nampaknya para murid juga terbawa pada pemahaman itu. Yaitu memikirkan Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang menjadi raja mereka nanti. Hingga di kisah selanjutnya, para murid berdebat di sana tentang siapa murid yang paling besar. Bukan urusan badannya, tetapi kedudukannya. Tidak hanya sekali perdebatan ini terjadi. Bahkan paling tidak terjadi dua kali seperti yang tertulis dalam kitab Lukas yang mencatat perdebatan itu. Barangkali menentukan siapa yang terbesar itu penting bagi mereka. Karena itu menentukan juga siapa yang akan memimpin bersama sang Mesias di kerajaannya nanti. Keluarga damai, pemahaman tentang Mesias itu berubah. Ketika apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus dan apa yang mereka saksikan juga ternyata berbeda dari yang telah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada kerajaan secara fisik. Tidak ada juga tentara. Dan tidak ada juga perang kemerdekaan. Setelah peristiwa penyiksaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus itulah makna Mesias yang sebenarnya akhirnya mereka temukan. Mengenal Tuhan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Kalau berbincang atau mendengar, mungkin kita punya berbagai versi tentang bagaimana Tuhan itu. Tapi kita punya kesamaan. Yaitu bahwa ia adalah Mesias yang mati dan dibangkitkan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Biarlah tiap perjalanan hidup kita bersama Tuhan senantiasa membawa pada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Gambar tentang Tuhan akan berbeda-beda. Keluarga damai, kata apa saja yang dapat menggambarkan Tuhan menurut pengalaman pribadi Anda? Kisah apa yang melatar belakanginya? Tentu akan ada banyak cerita tentang Tuhan. Pengenalan kita tentang Tuhan akan terus berkembang. Dan dalam kepelbagaian itu, biarlah kita tetap bersatu padu dalam karya kasih bagi dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap waktu, setiap hal yang boleh terjadi. Momen-momen di mana kami bisa mengenal Tuhan. Biarlah dari hari ke hari, kami bisa semakin dekat dan melekat bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan beri. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Kiranya nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan gotong royong untuk kebaikan bersama, senantiasa ada dalam bangsa kita. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.